Ada 37 anggota FPI, atau dulunya anggota FPI yang kemudian gabung dengan JAD, dengan MIP, dan sebagainya, yang terlibat aksi teror. Ada sekelompok orang yang sedang memesan tongkat yang isinya sacem dan pistol kecil, itu juga ada. Jadi, bukti-bukti terkait kepemilikan senjata tajem maupun senjata api, saya pikir tidak bisa dibantai. Kebangkang. Nah, di Siden Anfosos ini termasuk salah satu sesaran yang boleh terbunuh, boleh tebak. Kalau terjadi, fight! Halo Sobat Medkom, ketemu lagi di crosscheckmedkom.id. Masih bersama saya Indra Molana. Memang ada dua hal yang sedang kita diskusikan di sini atau bahas di sini adalah, yang pertama terkait dinamika pidana risik sihab dan sejumlah tersangka lainnya tentang pelanggaran protokol kesehatan. Tapi di sisi lain juga ada insiden di Tol Cikampek, kilometer 50 ya, saat itu ketika polisi menyatakan diserang dan kemudian membela diri, demi keamanan petugas juga, akhirnya enam orang mendukung risik sihab tewas begitu di lokasi. Tetapi, benarkah bisa ada pertimbangan khusus di kepolisian, jika itu terkait dengan diskresi misalnya dari petugas kepolisian, akan kerawanan terkait juga dengan keamanan atau untuk menghindari bentrok dan lain sebagainya. Karena ini pernah juga menjadi pertimbangan-pertimbangan di sebelum-sebelumnya, Pak Benny. Benarkah bisa demikian, Pak Benny? Ya, tentunya poli dalam bertindak selalu berkalkulasi juga dengan risiko ekses dan sebagainya. Nah, ketika suasana demikian yang sekarang sedang terjadi ataupun yang dialami, bagaimana reaksi dari kelompok RS sendiri yang masih sangat emosional, tentunya poli akan mempertimbangkan, memilih cara-cara yang tepat, yang meminimalisir risiko timbulnya korban. Karena kalau timbul korban lagi, ceritanya akan lain, akan menjadi semakin serius. Saya yakin para junior saya ini lebih janggolah dalam hal nanti bagaimana triknya, bagaimana caranya untuk sampai dengan bisa menghadirkan RS ini. Nah, sekali lagi, pemantauan segala macam itu pasti sudah dilakukan, kemudian nanti bagaimana medannya, bagaimana kondisinya, pengamanannya yang dilakukan oleh para anggota dari RS ini, itu semua menjadi pertimbangan. Pilihan mana yang nanti akan diperlukan. Tapi memang benar ada, Pak, ya, pertimbangan-pertimbangan khusus gitu untuk kalau melakukan penjemputan paksa, kemudian satu sisi orang yang dijemput paksa ini punya apa namanya, dukungan massa yang besar, pasti ada pertimbangan-pertimbangan atau diskresi khusus, kah demikian kah? Atau kapa tetap harus dihadirkan, tetap dijemput, walaupun dengan apapun caranya? Ya, tetap harus dihadirkan apapun caranya, tapi cara yang dipilih adalah cara yang bisa meminimalisir timbulnya korban atau risiko. Ya, nanti jadi masalah protokol kesehatan. Tapi kemudian bisa muncul ekses atau muncul kasus-kasus baru. Nah, inilah yang tentunya harus dihindari. Sekali lagi, supaya kasus pokok, kasus intinya itu selesai. Yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini adalah bagaimana membangun kesadaran publik bahwa saat ini kita sedang pandemi COVID-19. dan ini yang jadi korban masyarakat. Ketika terus kerumunan terjadi, apakah itu dalam rangka mereka mengamankan diri atau menggerakkan massa, yang akan jadi korban masyarakat luas. Bukan hanya kelompok itu saja. Karena dia akan bersentuhan dengan orang lain. Nah, orang lainlah yang nanti akan terdampak. Ini yang perlu disadari oleh masyarakat. Oke, baik. Pak Soleyman Ponto kira-kira dengan insiden yang terjadi di Tolci Kampek kilometer 50 beberapa waktu yang lalu, apakah cukup memberikan efek, apa ya, ada efek tersendiri begitu Pak, bagi para pendukung risik sihab yang pada beberapa hari sebelumnya, sempat kita ulas juga di pekan lalu Pak Soleyman Ponto, bahwa mereka sempat melakukan penghadangan terhadap kepolisian atau penyidik yang mengantarkan surat undangan. Nah, dengan adanya insiden di kilometer 50 Tolci Kampek beberapa waktu yang lalu, apakah ini cukup kira-kira memberikan efek bahwa, wah, polisi sedang tegas dan nggak main-main nih, begitu. Apalagi ada dukungan TNI ya, ketika konversi itu ada pernyataan dari Kapolda bersama dengan Pangdam Jaya yang meminta agar para pendukung MRS tidak menghalangi upaya penegakan hukum. Bagaimana Pak Ponto? Saya kira itu membuat orang-orang ini berpikir dua-tiga kali lagi untuk melawan petugas. Karena itu seperti yang kita bicara yang lalu, negara tidak boleh kalah. Dan ini sudah dibuktikan. Apapun harganya atas nama negara, dilakukan seperti itu. Itu kata Pak Harto, kan? Dan ini akan menimbulkan apa? Semangat masyarakat. Ternyata polisi kita punya keberanian yang selama ini dianggap ragu-ragu. Ternyata sudah berani. Ditambah lagi dengan tampilnya TNI. Orang bilang, kenapa TNI tampil? Loh, memang harus tampil. Kenapa? Mari kita lihat kenapa tampilnya TNI. Apa yang kita lihat dengan FPI ini? Dia punya wilayah kekuasaan, petamburan. Dia punya pemimpin yang jelas, HRS. Dia bisa melaksanakan serangan sewaktu-waktu. Perpenuhi lagi perseratan sebagai disiden arm forces. Yang lawannya itu adalah government arm forces yang diatur oleh protokol tambahan 2 tahun 1977, hukum humaniter. Jadi kalau di situ sudah ada dua pisau, kalau di situ penegakan hukum tidak main, di sana military operation bisa main. Karena ini sudah tergolong kepada disiden arm forces. Ini yang tidak dilihat orang. Humaniter tadi, hukum humaniter tadi ya? Humaniter. Ya, baca protokol 2 tahun 1977. Itu termasuk dalam konflik bersenjata internal. Apa yang terjadi dengan pakaian seragam, itu kan sudah salah satu. Salah satu unsur bahwa pakaian seragam. Terus ditanya, lalu kalau dia mati bagaimana? Orang yang berseragam, itu adalah salah satu sasaran yang boleh dimatikan di dalam pertempuran. Jadi salah sendiri. Kenapa dia punya pasukan yang jelas, punya uniform yang jelas, pembunuh yang jelas. Kalau terbunuh, ya memang itu adalah sasaran yang boleh terbunuh kalau dilihat dalam hukum humaniter. Jadi jangan disalahkan polisi membunuh. Nah, kalau yang terbunuh, Pak Indra yang tidak berseragam, alain cerita itu. Tapi kalau yang terbunuh, yang sudah berseragam, dan sudah terlihat intensitas serangan yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dengan pemimpin yang jelas, dengan wilayah kekuasaan yang jelas, itu tidak salah kalau dia terbunuh. Itu semua ada aturannya, Pak ya? Termasuk penggunaan seragam, kemudian mungkin juga, kalau kita lihat kan ada istilah Laskar juga ya, Pak ya? Apalagi ditambah Laskar. Itu ada. Itu di hukum humaniter. Semua diatur di sana. Ada sasaran-sasaran yang boleh ditembak ketika terjadi pertempuran. Itu ada di sana semua. Apa syarat-syaratnya? Bahwa dia disebut disiden armed forces. Nah, disiden armed forces lawannya adalah government armed forces. Itulah yang diatur dalam protokol tambahan 2. Dalam konflik bersenjata internal. Dan itu berlaku umum. Itu berlaku universal di dunia. Ya, seperti itu berlaku. Kita saja yang tidak pernah mau membaca hukum humaniter itu. Oke, oke. Ini yang dipunculkan ke publik lagi ya? Kalau melihat apa yang terjadi di tol, itu bisa dilihat dari dua itu tadi. Hukum humaniter itu ya? Dari hukum humaniter maupun hukum pidana. Kan bisa. Jadi bisik itu bisa terlihat. Jadi jangan dipikir, jadi ketika polisi ke sana, tentunya dengan background-nya, kalau orang intelijen bilang, intelijen dasarnya itu, intelijen dasarnya mereka ini adalah pasukan. Mereka ini adalah lasker. Mereka punya kapabilitas untuk menyerang sewaktu-waktu. Mereka punya pemimpin yang jelas. Dengan adanya itu, maka kesiapan mereka itu adalah kesilapan untuk melaksanakan pertempuran antara government armed forces maupun dilawan desiden armed forces. Nah, government armed forces bisa sewaktu-waktu polisi, bisa TNI kan, tinggal yang mana. Tapi di situ ada government armed forces lawan desiden armed forces. Nah, ini yang kita belum pernah kita membicarakan tentang ini, desiden armed forces itu apa. Kan begitu. Ini harus menjadi awareness yang harus terus disampaikan ya. Karena ada pemimpin yang jelas, ada seragam, ada basis masa, kapabilitas. Oke. Gus Nabil, kan kalau dalam, apa namanya, sempat juga dari kuasa hukum, Rizik Siap ini juga mendatangi DPR ya. Kemudian, di situ mungkin terkait Komisi 3, di situ bertemu dengan Komisi 3, menyampaikan, bahkan ada kritik sendiri sebenarnya dari pihak DPR, yang menyampaikan, apa ini istilah-istilah penggunaan Laskar, dan lain sebagainya. Apakah kita mau berperang, dan lain sebagainya. Bagaimana sebenarnya Gus Nabil melihat, sebagai wakil rakyat ya, Gus Nabil melihat organisasi FPI ini sebenarnya? Kalau soal Laskar ini, ya kita lihat Laskar apa-apa dulu kan. Kalau Laskar cinta gak apa-apa. Tapi begini, saya pikir, mau keberadaan, mau namanya Laskar, mau namanya apapun, bisa, bisa macam-macam bentuknya. Tapi yang penting adalah, kelompok itu, atau pasukan itu, menimbulkan ancaman dan gangguan atau tidak. Itu yang penting. Ancaman dan gangguan itu misalnya, misalnya pasukannya bersenjata. Entah itu bersenjata taca, maupun bersenjata api. Nah, ini yang harus kita, apa namanya, kita lihat di situ. Kalau kita melihat, bagaimana track record selama ini. Kita waktu Juni 2008, itu ada yang jelas-jelas tertangkap kamera, menggunakan, apa, yang diduga senjata api. Bentuknya pistol. Saya gak tahu apakah itu pistol-pestolan, atau pistol beneran. Tapi ini yang bisa menjadi bentuk propaganda. Kemudian, ini ada juga, senior saya, teman saya, yang beberapa waktu yang lalu, sempat, apa namanya, berdiskusi, atau berbicara, bahwa ada sekelompok orang, yang sedang, memesan tongkat, yang isinya sacem dan, pistol kecil. Itu juga ada. Jadi, bukti-bukti, terkait, kepemilikan senjata, taca, maupun senjata api, saya pikir, tidak bisa dibantai. Karena, kita melihat track record-nya, selama ini, seperti apa. Kalau ngomong pasukan, saya juga punya pasukan, Paganusa. Saya punya pasukan, tapi pasukan kami, tidak bersenjata. Kami, kami, tangan kosong lah. Artinya memang, untuk pilih diri, bukan untuk menyerang orang lain. Ini yang, dalam konteks ini, kita harus melihatnya, secara, secara jernih. Nah, tapi kemarin juga, pihak FPI kan, mengklaim, melalui Pak Munarman, ya, bahwa, FPI tidak, bersenjata. Itu fitnah, Pak Gus Nabil, bagaimana dengan pernyataan itu? Ya, saya juga, dalam kesempatan, yang lalu, bertemu dengan Pak Munarman, dalam sebuah forum, Dia mengklaim, menyatakan bahwa, tidak bersenjata. tinggal dibuktikan saja. Sekarang, misalnya, pistol, yang kemarin disita oleh polisi, tinggal dicek saja, sidik jarinya, seperti apa. Kemudian, ya, saintifiknya, uji saintifiknya, seperti apa, kan bisa dibuktikan. Selain melihat track, selain melihat track, tapi begini, tapi begini, Gus, kalau kemudian, persoalannya, konfliknya adalah, antara, apa namanya, pihak lain, bersenjata dengan polisi, sementara yang membuktikan polisi, tentu, apapun hasilnya, pihak lain ini, juga akan meragukan, bagaimana dengan hal yang seperti itu, Gus Nabil? Saya kira, ketika, kemudian, saya tahu bahwa ini, diambil alih oleh baris krim, maka, penyelidikannya, atau penyidikannya, akan menjadi lebih objektif, karena, polda sekarang, fokus di urusan, yang kerumunan masa itu, jadi, urusan ini, kan sudah diambil alih oleh baris krim, saya kira, akan lebih objektif. Harusnya juga, harusnya juga dipahami begitu, ya, oleh pihak FPI, karena kan, kalau ada juga, yang mengamalkan sama-sama polisi juga, maksudnya begitu, Gus Nabil. Tapi, kalau pun misalnya, mau dibuka, apa namanya, diperiksa oleh pihak ini, silahkan saja, selama polisi yakin, bahwa memang, itu adalah insiden, ya, saya kira, nggak ada masalah, ya. Jadi, Pak, artinya, mau tidak mau, ya, harus percaya dengan pihak kepolisian, ya, berarti Gus Nabil, ya? Ya, sejauh ini, saya percaya dengan kepolisian. Nah, Pak Beni, ini kan kemudian muncul, seperti pertanyaan-pertanyaan awam, di publik, seperti yang juga, saya tadi tanyakan, bahwa, kalau kemudian pihaknya, antara polisi, dan pihak lain, yang sedang bermasalah, misalnya, nah, ini kan, kemudian yang membuktikan polisi, walaupun ditarik ke tingkat yang lebih tinggi, atau mungkin di situ ada propam, diharapkan, lebih objektif, tetapi kan ada juga pandangan kan sama-sama polisi ini, artinya, takut ada khawatiran, dan tidak objektif, hasilnya begitu. Ada usulan membuat tim independen mencari fakta, tetapi Kompolnas, kalau tidak salah, yang kami lihat, menyatakan merasa tidak perlu ada tim independen ini. Bagaimana Pak Benny, penjelasannya? Terima kasih. Saya akan meneruskan yang disampaikan oleh Nabil. Tadi beliau menjelaskan tentang rekam jejaknya. Kami mencoba membuka data. Kebetulan saya Kepala Pusat Riset Ilmu Populisian dan Kajian Terorisme di Universitas Indonesia. Saya buka datanya ada 37 anggota FPI, atau dulunya anggota FPI, yang kemudian gabung dengan JAD, dengan MIT, dan sebagainya, yang terlibat aksi teror. Ada yang akses ke senjata, Filipina Selatan, Aceh, ada melakukan pengeboman oleh Stajirebon, ada beberapa orang, ada yang menyembunikan Nordin Emto, ada yang merakit bom, dan sebagainya. Nah, data-data ini memang belum banyak dipublikasikan ke media masa. Ini sudah melalui proses hukum, sudah difonis lewat pengadilan. Sehingga ini sahih sekali datanya. Nah, ketika melihat data seperti ini, maka ketika menghadapi mereka, kita harus mempertimbangkan kemampuan itu. mereka yang mengawal pasti dilatih, pasti dibekali, tidak hanya pelatihan, tetapi juga perlengkapan. Nah, inilah yang membuat aparat harus ekstra hati-hati. Pak Benny, jangan keruguan. Maaf Pak Benny, saya ingin mengulangi lagi supaya clear tadi, yang dimaksud Pak Benny tadi, jadi pernah, betulkah pernah ada anggota-anggota dari FPI, yang tadi jumlahnya kalau dari sana 37 ya, 37 orang, itu mantan FPI, kemudian menjadi beberapa anggota-anggota jaringan terorisme? Betul. Bahkan ada yang masih aktif. Masih aktif? Jadi anggota FPI. Nyebunyikan muridineptop di Pakalongan, dan sebagainya. Nah, inilah fakta. Yang kemudian, kita harus ekstra hati-hati menghadapi kelompok ini. Nah, ini memang, kalau kita mau meruntut satu persatu ponis pengadilannya, pengadilannya di mana, dan sebagainya, itu ada. Jadi bukan rekayasa, bukan pembentukan opini, tapi fakta yang sudah terungkap, dan itu sudah melalui proses hukum. Tapi Pak Beni, apakah, ya, apakah kemudian jika terkait 37 orang tersebut, kemudian ada yang mantan, ada yang masih aktif, yang kemudian, aktif di FPI maksudnya ya, kemudian terlibat sejumlah jaringan terorisme di tanah air ini, ikut menyembunyikan pelaku terorisme, apakah itu kemudian bisa langsung dikorelasikan bahwa organisasinya bermasalah, maksudnya FPI-nya di sini bermasalah, bukankah itu kemudian ke pribadi-pribadinya, Pak Beni? Ya, pengalaman kami ketika menangani teror dulu, kasus FPI, itu berapa kasus yang menyangkut pengurus organisasi, ada dua kalau tidak salah, itu fonisnya tidak hanya menghukum kepada si terdakwa atau tertidana ini, tetapi juga ada putusan tambahan, yaitu menyatakan bahwa organisasi Al-Jamaah Islamiyah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Keputusan. Karena waktu itu, struktur organisanya jelas, komandonya jelas, programnya jelas, dan bagaimana perintah atau fatwa diberikan, sehingga yang di bawah melakukan aksi-aksi teror. Nah, itu pengalaman kami. Itu pengalaman Pak Beni bagaimana? Lanjutannya Pak Beni, itu pengalaman? Pengalaman kami ketika menangani kasus PUM Bali 1. Nah, di situ secara jelas tergambar bagaimana organisasinya, bagaimana instruksinya, bagaimana fatfanya, bagaimana programnya, kemudian bagaimana aksi-aksi teror itu dirancang, dan pengetahuan pimpinannya. Sehingga putusan pengadilan tidak hanya menghukum orangnya, tetapi bukan bahwa organisasi Al-Jamaah Islamiyah dinyatakan organisasi terarang. Ini contoh korelasi antara orang yang berada dalam organisasi itu sebagai pribadi dan kaitannya dengan organisasinya. Maksudnya begitu ya Pak Beni ya? Betul. Jadi harus bisa dibuktikan bahwa ini memang terkait dengan organisasi. Oke, baik Pak Beni. Itu menarik juga nanti saya tanyakan ke Pak Ponto. Tapi saya ingin lanjutkan tadi pertanyaan terkait dengan tim pencari fakta itu perlukah untuk insiden Tol Cikampek ini Pak Beni? Kompolnas melihatnya seperti apa? Yang pertama tentunya kewenangan penyidikan itu adanya di Polri. Jadi ketika Kabar Eskrim atau Mabes Polri menarik kasus penembakan 6 anggota FPI ini ke Mabes Polri atau ke Kabar Eskrim menurut kami suatu langkah yang tepat. Satu tempat kejadiannya itu masuk Polda Jawa Barat. Jadi sudah jurisdiksinya dua. Jadi ditarik ke atas ke Mabes Polri. Kemudian yang kedua tentunya publik akan curiga yang lapor dia yang nangani dia nanti subjektifitasnya terlalu tinggi maka dia dilalih ke atas. Yang ketiga Kadif Kurupan sendiri sudah menyatakan diminta atau tidak mereka akan turun untuk mensupervisi mengawasi untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan. diminta atau tidak itu sudah terlebih dari awal kami sudah intensif melakukan berbagai upaya untuk melakukan subjektifisi klarifikasi datang ke TKP dan sebagainya. Ini akan kami lakukan terus. Kemarin kebetulan kami rapat dengan Bapak Menko Polugam selaku ketua Kompornas kami sudah dapat arahan-arahan untuk mengoptimalkan pengawasan dilakukan supaya memastikan bahwa semua berjalan dengan baik dilakukan secara profesional dan mandiri. Baik. Oke. Baik Pak Benny. Intinya cukup ditarik ke atas saja di tingkatan kepolisian itu sama ada pengawasan internal seperti Kompornas ini jadi tidak perlu lagi ada tim mencari fakta begitu maksudnya kesimpulannya Pak Benny. Ya Tok Komnasam sudah membentuk tim. Oh Komnasam juga sudah membentuk tim. Oke. Nanti terlalu banyak tim malah orang pada pusing. Oke. Baik. Kami di TGPF Intan Jaya Papua ada berapa tim yang turut. Kasian saksinya harus diperiksa oleh berulang-ulang ya berbagai tim ya. Sekian tim berkali-kali korban harus bercerita hal yang sama itu menurut saya kurang kurang efektif. Efektif. Tapi intinya ada lah ya tim yang dibentuk sendiri ya baik dari pengawasan internal di kepolisian pengawasan eksternal juga dari Kompornas ada juga apa namanya Komnasam membentuk tim untuk itu. Oke baik sebenarnya kita juga mau mengundang Komnasam dalam diskusi kali ini karena mungkin karena sedang membentuk tim itu sehingga mungkin lebih baik menjaga agar tidak ada pernyataan-pernyataan keluar dulu mungkin ya dari pihak Komnasam. Baik. Nah Pak Ponto sekarang ingin saya ingin meneruskan apa yang dijabarkan Pak Benny tadi itu data yang sangat menarik karena Pak Benny memang sebelumnya pernah berada di apa namanya untuk penanganan terorisme ya ini menarik Pak Ponto. Ternyata ada 37 orang tadi dari anggota FPI baik yang aktif maupun tidak aktif sudah tidak aktif begitu atau mantan yang ternyata punya kaitan dengan jaringan terorisme apapun namanya itu bahkan ikut menyembunyikan tokoh-tokoh atau apa pimpinan dari pelaku terorisme Pak Ponto. ini kan juga nyambung kemudian dengan beberapa dugaan masyarakat kalau sudah benar memang disampaikan kepolisian bahwa apa namanya laskar khusus pengawal rizik siap ini yang menyerang kepolisian dengan melakukan penembakan dan juga ada ancaman senjata tajam pertanyaannya begini apakah itu tidak masuk kategori terorisme begitu Pak Ponto mungkin analisis Anda bagaimana Pak Ponto? kalau saya tidak melihat itu terorisme atau bukan yang jelas perbuatannya mereka itu yang dilihat mau terorisme apa bukan itu tidak ada masalah tapi perbuatannya yang harus dilihat kapabilitasnya dia apa kapabilitasnya yang saya bilang tadi kapabilitasnya dia ada wilayah kekuasaan dia punya pemimpin yang jelas dia bisa menyerang sewaktu-waktu untuk menyerang tentunya dia bisa melatihan dan ternyata disampaikan Pak Benny nah itu kan punya hubungan kemana-mana itulah kapabilitasnya jadi kita tidak melihat itu terorisme atau bukan tapi kapabilitasnya dia itu siap untuk digunakan untuk apa saja untuk apa saja inilah yang menjadi apa yang ada di benak para polisi ini ketika mereka berhadapan dalam otaknya dia ini satuan terlatih nih namanya Laskar bukan lain kalau anak buah mungkin anak buahnya Metro TV yang sedang jalan-jalan kalau anak buahnya Metro TV yang terbunuh ya haruslah dibikin itu tim pencari fakta ada apa kok tim Metro yang kena tapi kalau ini yang kena ya apa yang disampaikan Pak Benny ya itu sudah merupakan pendukung bahwa mereka punya kapabilitas ini sehingga kenapa lagi harus dicari tim pencari fakta lagi nanti apa-apa selalu tim pencari fakta lalu polisi bagaimana kita tidak percaya sama dia kita harus percaya sama mereka kan kepercayaan ini punya alasan untuk percaya kenapa ya itu kalau saya hanya menggunakan tiga ukuran ini tadi ternyata didukung sama Pak Benny dari tim pencari ini banyak sekali yang ada di belakang mereka nah ingat minggu lalu kan saya bilang ini hanya sepertiga dua pertiganya itu nah itu disampaikan Pak Benny baru 37 di belakang 37 itu ada berapa lebih banyak lagi itu itu yang perlu dikhawatirkan sebenarnya ya itu yang perlu dikhawatirkan itu perlu dikhawatirkan jadi tidak tidak hanya sekadar itu saja dengan percaya dirinya mereka melaksanakan pembangkangan mulai dari airport terus menerus itu kan sangat percaya diri melaksanakan pembangkangan kita harus lihat ada apa kok kekuatannya begini kemana arahnya ini sampai hanya begitu percaya diri untuk melaksanakan itu begitu sekarang kena itu dengan alasan macam-macam untuk menyalahkan itu kalau mau membela siapa sekarang kalau percaya mau membela siapa untuk siapa tadi Pak Ben sudah sampaikan berapa banyak itu organisasi-organisasi yang ada di belakang itu tapi yang ini kan lah hubungannya bagaimana nah ini kalau kita mau petakan mungkin satu sesi berapa sesi lagi ya Pak Benny kan banyak tapi yang jelas tapi yang jelas dari apa yang disampaikan itu mereka punya itu tadi kapabilitas untuk menyerang sewaktu-waktu punya dan kemarin dalam beberapa TV-video kan sudah dilihatkan mau motong orang bagaimana itu jelas wilayah kekuasaan dan dia sudah berupaya bagaimana melawan polisi ketika masuk ke wilayah kekuasaan itu nah ini ini kan pembangkangan yang dilakukan oleh organisasi yang punya tiga ini jadi kita tidak perlu sebut apakah terusaha bukan tapi dengan tiga ini itu sudah cukup untuk dia termasuk dalam kategori disiden amfosis pembangkang nah disiden amfosis ini termasuk salah satu sesaran yang boleh terbunuh boleh ditebak kalau terjadi fight nah itu terokan begitu ya ya oke karena jelaskan dengan seragam dan macam-macam ya Gus Nabil kalau Gus Nabil sendiri punya pendapat yang bagaimana kalau soal tim mencari fakta ini misalnya saya sepedapat dengan Pak Penny Mamuto tadi bahwa kita harus percaya dengan institusi Polri ya ya memang kewenangan penyidikan ada di Polri tapi kalau memang karena ini kasus yang cukup besar ya kasus yang cukup besar dan menjadi perhatian publik kalau kemudian sekarang Komnas HAM sudah apa namanya sudah mengambil langkah-langkah pembentukan tim dan lain sebagainya kita tunggu saja seperti apa tapi ya betul kalau kebanyakan tim malah ribet nanti ini koordinasinya dimana dan seperti apa tapi yang jelas begini mas tadi kalau Pak Benny menyampaikan data-data bahwa ini ada 37 anggota aktif yang terkait dengan aksi terorisme itu merupakan data pendukung tapi yang jelas kalau kita sekarang ini ibaratnya apa ya kita membuktikan nih masyarakat ya karena saya ini kebetulan menjadi wakil rakyat masyarakat ini dengan tindakan polisi ini seperti apa kalau disuruh PC ya yakin mayoritas masyarakat mendukung dan apa merasa tenang dan aman apalagi melihat sinergitas TNI-Polri ini luar biasa sekali nah ini yang harus kita jaga dan harus kita dukung bersama berkaitan dengan rekam jejak tadi disinggung Pak Benny disinggung Pak Ponto tentang organisasi ini ya dalam hal ini adalah FPI kalau kemudian gamblang jelas dan dinamika terkait FPI ini bukan hanya sekali dan dua kali atau tiga kali terjadi ini kan juga cukup panjang tadi Gus Nabil juga sempat menceritakan begitu ya persoalannya kenapa ini tidak pernah selesai begitu persoalan-persoalan dinamika terkait dengan FPI ini Gus Nabil sebagai wakil rakyat punya pandangan sendiri ya saya kira persoalan semacam ini ini kan di setiap agama ada ya di setiap agama ada kelompok ekstrim ini kan di agama apapun saya yakin ada nah cuma karena ini yang di negara yang jadi maksudnya ini kelompok ekstrim Gus Nabil iya ekstrim radikal itu kan ekstrim ya tidak hanya di Islam di agama-agama lain juga saya yakin ada dan saya kira kelompok-kelompok ekstrim ini akan selalu ada akan selalu ada dan tidak akan pernah habis walaupun nanti entah itu kecil atau besar tapi tidak akan pernah habis makanya bagaimana kita kemudian menjaga soliditas di tingkat masyarakat di akar rumput kemudian kita bisa betul-betul mempadomani PBNU Pancasila Bineka Tenggal IRKA NKRI dan 45 itu menjadi sangat penting sekarang soal empat empat pilar tadi saja orang sudah tidak mengerti kita tanya adik-adik Pancasila saja sudah tidak apal menyedihkan sekali padahal dengan berpegangan itu saja saya kira kita akan jauh dari nilai-nilai radikalisme maupun intoleran Gus Nabil kan memang tadi Gus Nabil menyinggung soal kelompok radikal kelompok ekstrim ini akan selalu ada tapi persoalan yang tadi yang saya tanyakan dinamika terkait FPI ini berlangsung tidak sekali dua kali saja bahkan mungkin sudah sering sudah seperti setiap musimnya ada begitu ya nah apa yang membuat dinamika yang seperti ini akan selalu ada dan kenapa tidak pernah selesai kira-kira Gus Nabil kalau saya ngomong soal kejadian FPI spesifik soal FPI ya kita saya seperti yang tadi saya sampaikan selama ini polisi dianggap oleh masyarakat ragu-ragu gitu loh mau nindak dibikir soal melanggaran HAM sementara dia juga melanggar HAM orang lain ini kan kalau polisi terus-menerus ragu-ragu ya masyarakat akan semakin tidak percaya dengan polisi apalagi datangnya terlambat wah itu semakin jadi karena sekarang tindakan tegas terukur yang dilakukan oleh polisi ini akan tidaknya juga memberikan efek jerat walaupun saya yakin itu tidak direncanakan ini insiden tapi ini kejadian ini betul-betul bisa menjadi membuat mereka berpikir dua-tiga kali seperti yang didampaikan oleh Pak Soleyman Ponto tapi Pak Soleyman minggu lalu punya analisis tersendiri dan mungkin sebelum ke Pak Benny ya Pak Soleyman Ponto kenapa dinamika seperti ini yang melibatkan nama FPI ini seolah tidak pernah selesai ya selalu muncul setiap mungkin beberapa waktu sekali selalu muncul selalu ada begitu ya 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 Pak boleh saya tambahkan jadi dalam menghadapi intoleran menghadapi radikalisme itu saya perlu ingatkan bahwa negara tidak jangan kemudian selalu menggunakan hard approach harus juga menggunakan hard approach kalau ideologi harus dilawan dengan ideologi nah ini bagaimana negara memberikan ruang untuk itu nah kalau soal apa namanya mereka mengancam apa penegak hukum ada jelas ancaman dan gangguan kemudian polisi membeli diri itu urusan lain tapi dalam urusan ideologi maka harus dilawan dengan ideologi saya ingin berpesan itu baik Pak Monto silahkan Pak Monto jadi begini Pak kalau saya melihat jadi FPI ini sebenarnya agama itu hanya dipakai sebagai alasan untuk mendapatkan cohesion force cohesion force itu legitimasi menyatukan menyatukan mereka jadi satu organisasi tanpa cohesion force itu nothing untuk mendapatkan cohesion force digudakanlah dalil-dalil agama sehingga seakan-akan sekarang ini dimunculkan seakan-akan FPI lah satu-satunya organisasi yang membela agama Islam kan itu yang dimunculkan sehingga mereka ini pantas lah hadir untuk mendapatkan cohesion force nah dengan adanya cohesion force ini kita jangan lupa bagaimana pembentukan awal dibentuk si FPI ini kan dulu pamso akarsa terus ke sini nah dengan adanya cohesion force ini dia menjadi salah satu organisasi yang cukup besar yang punya pengaruh nah pengaruh inilah dengan sistem sistem politik kita one win one vote ini bisa dimanfaatkan sebagai lumbung-lumbung suara bagaimana dimainkan pada kasus Gubernur Jakarta bagaimana aktivitas FPI ini bagaimana kekuatannya ini nah inilah salah satu kalau saya melihat inilah salah satu hal yang membuat FPI ini biarlah dia hadir terus jangan 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 mati karena ini adalah lumbung-lumbung suara dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk mencari mencari suara di dalam pilkada nah ini pilkada sudah berlalu nanti ini pilkada sudah berlalu tapi ada 2024 ini adalah salah satu mesin yang dapat dimanfaatkan dan ini sudah terbukti betapa betapa pada saat pemilihan Gubernur Jakarta ini efektif sekali memainkan lewat bagaimana FPI ini dimainkan nah ini yang dipertahankan akan dipertahankan terus-menerus kalau ada keinginan mempertahankan maka dinamika terkait organisasi ini tidak akan pernah selesai begitu ya Pak Ponto ya bisa seperti itu sekarang coba kita lihat kenapa tidak Majelis Mujahidin Indonesia yang dipertahankan ya kan itu lebih Pak Abu Bakar Basir sudah lahir lebih dahuluan sama militansinya sama tapi mereka tidak ada kemungkinan dipakai untuk mendapatkan lombong suara belum ada ya sehingga dia tidak dipakai udah biarin aja tapi ini kan ada dan ini sudah dicoba dengan ada percobaan ini maka akan ke depan dipakai terus nah sehingga salah satunya terus bagaimana sepanjang ya sebenarnya keberadanya tidak salah sepanjang dia tidak menggunakan dalil-dalil kekerasan radikal seperti yang disampaikan Pak Nabil tadi kalau memang dia hanya sekedar hadir dan tunduk patuh dan tak kepada aturan mainan yang ada itu tidak ada salahnya yang jadi masalah adalah radikalisme yang dipakai untuk mendapatkan mempengaruhi orang jadi mempengaruhi orang dengan tata cara kekerasan kan itu itu saja ya masalahnya kalau itu tidak tentunya tidak akan dan itu akan dipakai terus ini kan kalau saya melihat ya oke saya boleh kembali ke sedikit yang apa namanya teknis sedikit ya karena ini juga sangat penting untuk saya tanyakan ke Pak Benny Mamoto Pak Benny kembali ke soal insiden yang tol 50 ya kilometer 50 tol Cikampek Jakarta Cikampek ini kan setelah polisi kemudian konvers maka setelah itu ada konvers dari pihak FPI yang menyatakan bahwa ini fitnah tidak ada senjata tidak ada apa namanya dipersenjatai tidak mungkin FPI apa namanya punya senjata api kami bukan pengecut gitu kata-katanya sehingga tidak perlu senjata lalu di sisi lain setelah itu kemudian ketika akan proses pemakaman jenazah dari 6 orang yang tewas itu pernyataan muncul kembali bahwa ini ada lebih dari satu lubang peluru ada lebam-lebam dan lain sebagainya opini yang juga dibuat secara masif dan dahsyat ini tentu akan membawa apa namanya ada pasti ada opini atau framing tertentu di masyarakat juga yang menyatakan bahwa ini adalah pembantai yang framing yang dibuat seperti itu kita tidak ngomong ini benar atau salah karena semuanya masih dalam proses tentu saja bagaimana Pak Beni sebagai komponen melihat hal ini terutama untuk citra kepercayaan masyarakat kepada kepolisian Pak Beni yang pertama adalah hal yang biasa ya silang pendapat kemudian terjadi perdebatan kemudian ada upaya framing dan sebagainya tapi kembali ketika kita berbicara tidak berdasarkan fakta atau data yang sahih maka dengan mudah orang bicara tapi ketika kita semua berangkat dari data yang ada fakta yang ada oleh sebab itu lebih bijak ketika kita menunggu proses penyidikan yang sementara berjalan contoh hasil visum kan ada dan dari situ di tangan yang nanti akan menjelaskan apakah yang dilihat oleh via FPI itu sama dengan yang ada di visum kemudian kedua memang kepolisian sekarang lebih mengutamakan ketika menangani kasus itu dengan pendekatan scientific crime investigation karena itu susah dibantah tidak hanya sedikit jari DNA kemudian jejak digital kemudian menyangkut masalah bagaimana pola TKP untuk menentukan jarak tembak arah tembakan posisi masing-masing dan sebagainya nah itu semua yang kemudian akan menjawab nah ketika menunggu jawaban proses ini sampai dengan hati maju pengadilan memang ada ruang dimana disitu pihak-pihak tertentu ingin memanfaatkan situasi dengan membuat framing tersendiri dan untuk menyudahkan khususnya dalam hal ini tentunya pihak Polri himpuan kami kepada masyarakat adalah marilah kita ikuti penyidikan yang sedang berjalan dan jangan termakan bayangkan aja belakangan ini kan berita-berita bohong video tahun kapan muncul sekarang kemudian ini kasus di luar negeri diangkat tapi dengan narasi seolah-olah ini bagian dari peristiwa yang kemarin nah ini kembali masyarakat harus lebih cerdas kemudian lebih cermat untuk menyikapi hal ini yakinlah bahwa aparat akan bekerja maksimal dan profesional karena bisa diuji contoh penetapan tersangka bisa diuji di prapradilan bisa dikugat sebelum masuk ke proses persidangan kasus namanya jadi banyak upaya hukum yang bisa dilakukan ada pendampingan loyal dan sebagainya tapi sekali lagi ketika argumentasi tidak berdasar data dan fakta akurat yang bisa dipertanggungjawabkan maka itu ya malah menjadi berita bohong contoh yang sekarang menjadi perdebatan kan barang siapa yang mengatakan bahwa tidak ada senjata itu bisa diancam dengan hukuman dan sebagainya artinya itu warning bahwa tidak boleh asal bicara karena ada fakta lain yang sudah teruji saya pengalaman dalam menangani beberapa kasus dulu ada satu pejabat ditangkap kemudian di geledah ada narkobanya di lacinya saya tidak pakai narkoba silakan tes urin ternyata ada ganja yang separuh sudah diisep saya langsung perintahkan anggota cek DNA-nya ternyata positif ganja yang sudah diisep itu pernah masuk mulut orang ini maka terkonfirmasi bahwa dia memang pemakai setelah itu baru diem nah seperti itulah contohnya ini akan banyak nanti terjadi terpatahkan dengan hasil scientific crime investigation ini pernyataan-pernyataan yang mohon maaf ya tanpa didasari fakta yang buat tapi cukup besar juga Pak Ponto kira-kira pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan ini bisa memengaruhi masyarakat bagaimana Pak Ponto melihat ini saya kira sekarang masyarakat kita juga sudah pinter saking banyaknya berita dia sendiri bingung akhirnya saking bingungnya dia sudah tidak dengar lagi sudah terlalu banyak sehingga dia sudah ini sampah semua udah lah tunggu aja nanti pada akhirnya begitu pada akhirnya kan begitu alurnya begitu ya alurnya sudah begitu karena sudah saking banyaknya dibuat seperti itu dia sendiri akhirnya sudah mana yang dipercaya buang-buang waktu saja sudah lah kita tunggu aja nanti aja masyarakat sekarang saya kira sudah pinter hanya yang seperti saya bilang kemarin hanya gelongan-gelongan tertentu saja tidak sudah day hard aja itu yang akan terus saja seakan-akan tapi masyarakat yang waras itu masih banyak dan dia sekarang mereka sedang bangkit karena mereka melihat ya ternyata negara masih ada ternyata polisi masih ada itu penting juga ya itu penting itu yang penting sehingga kabar burung dan lain-lain itu pasti tidak akan dilihat lagi oke Gus Nabil mungkin ini terakhir pertanyaan saya ke Gus Nabil juga sebagai penutup tetapi juga ada begini Gus Nabil yang kemudian berpandangan bahwa ini kan lagi-lagi upaya untuk membungkam kritik ke pemerintahan bagaimana Gus Nabil menjawab ini saya kira terlalu jauh ya kalau menarik ke situ karena masih banyak orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan juga tidak kenapa-kenapa biasa-biasa saja bahkan saya sendiri bagi anggota DPR RI saya juga beberapa kali menyampaikan kritik kepada pemerintah padahal saya ini partai pengusung pemerintah tapi juga tidak ada masalah selama itu kritiknya itu berdasar memiliki argumentasi dan data fakta yang akurat jadi saya kira tidak terlalu jauh kalau kemudian ini untuk membungkam yang kritis pemerintah terlalu jauh menurut saya jadi sama dengan Pak Beni dan Pak Suleman bahwa saya berharap masyarakat tetap tenang mari kita tunggu hasil penyelitikan dan penyelitikan yang dilakukan oleh teman-teman Polri maupun Komnasam jadi polisi tetap form saja ya Gus Nabil ya walaupun ada pandangan itu disebut apa namanya memandang ini bukan membela diri justru membantai ada yang menyatakan ini menembak beberapa kali dan lain sebagainya itu form saja polisi tetap jalan dengan penegakan saya kok yakin begini ya dugaan saya polisi punya banyak bukti dan mungkin setelah ini akan mulai dikeluarin dikit-dikit gitu karena mungkin kemarin agak ditahan karena suasananya lagi pilkade gitu oke saya cukup yakin baik kalau begitu kita lihat nanti perkembangan ke depan seperti apa kita berdiskusi ini di hari Jumat mungkin pasti ada dinamika-dinamika baru saat ini kita tayangkan di hari Minggu ya Gus Nabil kita berharap saja memang tersangka juga berkenan datang begitu ke kepolisian untuk apa namanya memenuhi kewajipannya sebagai warga negara yang taat hukum tentu saja sehingga dinamika dinamika seperti ini tidak terjadi lagi terima kasih atas waktunya Gus Nabil Harun Pak Beni Mamuto Pak Soleman Ponto telah mengulas diskusi kita pada hari ini di crosscheckmedcom.id selamat siang sampai jumpa selamat siang semuanya ya itulah diskusi crosscheckmedcom.id untuk akhir pekan kali ini tetaplah bersama medcom.id dengan program crosscheck setiap akhir pekan hari Minggu jam 10 waktu Indonesia Barat terima kasih sampai jumpa